Hasil King Cup, Cristiano Ronaldo debut, Al Nasser sukses melaju ke babak berikutnya. Cristiano Ronaldo jalan didebut di Piala Domestik Arab Saudi, Al Nasser berhasil lolos ke babak selanjutnya usai membekuk Abba Klub. Al Nasser akan bertanding melawan Abba Klub di babak perempat final King Cup tahun 2022 sampai tahun 2023. Duel antara Al Nasser dan Abba Klub dihelat di Stadion Misol Park, Selasa, tanggal 14 Maret 2023 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pada laga kali ini, mega bintang Al Nasser, Cristiano Ronaldo melakukan debutnya di ajang King Cup. Hasilnya, Al Nasser berhasil mengalahkan Abba dengan skor 3-1. Dikutip bolasport.com dari Sofaskor, Al Nasser mencatatkan penguasaan bola 52 persen, sementara Abba 48 persen. Dari segi peluang, Al Nasser mencatatkan 17 tembakan yang 4 diantaranya mengarah tepat sasaran. Adapun Abba membuat 14 peluang dengan 4 tepat sasaran. Laga baru berjalan 11 detik, Al Nasser sudah berhasil menjebol gawang Abba lewat Sami Al Naje. Pemain bernomor punggung 14 itu mencetak golnya dari dalam kotak 16 lewat sebuah sepakan kaki kiri, dengan bola bersarang di pojok kiri gawang tim tamu. Al Nasser pun untuk sementara unggul 1-0 atas Abba berkat gol Al Naje. Memasuki menit ke-21, Al Nasser berhasil menambah keunggulan berkat gol yang dicetak oleh Abdullah Al Haibari. Gol Al Haibari diawali dari umpan crossing Gislain Konan dari luar kotak penalti kepada Al Haibari yang berdiri di dalam kotak 16. Tanpa pikir panjang, Al Haibari langsung menyambar umpan Konan dengan kaki kirinya dan berbuah gol. Setelahnya, tidak ada lagi gol yang tercipta, sehingga Al Nasser unggul 2-0 atas Abba di babak pertama. Di babak kedua, Al Nasser sukes mengoyak gawang Abba untuk ketiga kalinya di menit ke-49. Mohamed Maran jadi sosok yang membuat gol ketiga Al Nasser pada laga kali ini. Dari dalam kotak penalti, Maran melepaskan tendangan dengan kaki kanannya. Bola hasil sepakan pemain berusia 22 tahun itu berhasil menjebol gawang Abba. 15 menit berselang, Abba membuat ancaman ke gawang Al Nasser lewat sundulan Abdul Fatah Adam dari dalam kotak penalti usai menyambar umpan crossing yang dikirimkan saat Beguir. Sayang, bola sundulan Adam masih mampu ditepis oleh keeper Al Nasser, Nawaf Al-Aqidi. Setelah peluang tersebut, Abba mampu menjebol gawang Al Nasser lewat Abdul Fatah Adam di menit ke-69. Gol Adam berawal dari upaya yang dilakukan oleh saat Al-Selouli. Al-Selouli melepaskan sepakan dengan kaki kanannya dari luar kotak penalti bola yang dilesakan oleh Al-Selouli berhasil ditepis oleh Al-Aqidi. Namun, tepisan Al-Aqidi malah muntah di dekat Adam yang ada di dalam kotak penalti. Oleh Adam, bola muntah tersebut langsung disambar oleh Adam dengan kaki kanannya dan berbuah gol setelahnya. Tidak ada lagi gol yang tercipta, sehingga Al Nasser menang 3-1 atas abak kemenangan tersebut membawa Ronaldo Cez lolos ke babak semifinal King Cup tahun 2022-2023.